Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ada apa ya? Saya dengan Jeffrey. Bapak dengan... Rashad. Oh, iya. Ada apa-apa ya, Pak? Pak Rashad, di taman ini ada CCTV ya? CCTV? Setahu saya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Iya. Kalau Bapak setiap hari membersihkan taman ini? Iya, Pak. Setiap hari terjadi di sini. Berarti Bapak kemarin tahu ada kabar tentang yang terjadi di taman ini? Kemarin. Oh, yang banyak polisi itu ya, Pak? Iya. Bapak ada di sini. Pas saya lagi kerja, saya disamberin laki-laki. Terus saya dikasih uang 100 ribu. Katanya uang makan. Disuruh ninggalin taman selama dua jam. Terus Bapak pergi? Ya, saya pergi pakai warteg makan. Pas lagi makan, saya kepikiran terus. Ada apa, nggak biasanya begini, ada yang ngasih uang gitu. Ya udah, saya kembali lagi ke taman, Pak. Eh, bener, banyak polisi lagi nanggepin orang. Ya udah, saya nggak berani mendekat, takut ke bawah-bawah. Pas polisi udah pada pergi, ada orang yang keluar belakangan. Bapak kenal orangnya? Enggak. Ada apa ya? Kok banyak polisi di sini? Abis ada apa sih, Pak tadi? Kok banyak polisi? Bapak polisi juga ya? Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma pengunjung juga. Saya permisi ya. Nah, pas saya samperin dia, saya mau tanya. Dia buru-buru pakai kacamata sama maskernya, Pak. Saya langsung pergi. Kayak nggak mau dikenalin gitu. Ciri-ciri orangnya seperti apa? Ciri-cirinya dia pakai sweater yang ada tudungnya itu. Warnanya abu-abu. Tapi kalau wajahnya saya nggak begitu jelas karena dia pakai kacamata sama maskernya, Pak. Siapa laki-laki itu? Yaudah, Pak. Saya mau lanjut kerja, Pak. Kerjanya masih banyak. Oh, iya. Silahkan. Tunggu, tunggu, Pak. Yaudah, apa lagi, Pak? Terima kasih untuk informasinya, Pak. Ini untuk Bapak. Yaudah. Maksudnya, masih banyak? Iya, silahkan. Coba cari tahu di area altaman, deh. Siapa tahu ada petunjuk lain. Masih jenis air gent prosec Qin, Bapak. Tunggu, bidang air gang lungs. Nice to meet you. Semestinya stok daging hari ini cukup. Semoga hari ini berjalan lancar ya. Gak ada customer yang komplain. Aku keroshek dulu deh. Permisi, Pak. Saya mau minta kunci gudang soalnya mau ngambil stok kecap asin dan di kitchen tinggal sepertiga botol. Takutnya habis pas rangu. Oh, oke. Sebentar ya. Kok gak ada? Jatuh atau ketinggalan dimana ya? Kemarin habis nganterin anaknya Pak RW, dapet 50 ribu. 10 ribu buat beli bensin motornya Hussein. Sisa 40 ribu bisa buat makan. Alhamdulillah. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang. Terima kasih. Terima kasih.